Konser musik yang digelar komunitas Aliklub Otomatip Roda 4 di lapangan Jenderal Sudirman Korem 01 Tulilawangsa Kecampatan Banda Sakti Kota Losmawai dengan menampilkan artis ternama terpaksa gagal digelar. Pembatalan konser artis Bondan Prakoso dan Stepi yang dijadwalkan akan tampil pada Sabtu 7 September malam itu, bukan tanpa alasan. Walaupun kesiapan konser musik sudah rampung, namun Komandan Korem dan Rem 01 Tulilawangsa Losmawai Profesi Aceh Kolonil Impantri Ali Imran dengan permohonan maaf tetap membatalkan hiburan itu. Menurutnya, Danrem Ali Imran membatalkan konser musik tersebut mengingat saat ini Aceh sedang berduka karena menghormati meninggalnya ulama karismatik Aceh Tengku Muhammad Yusuf Al-Wahab atau yang dikenal Tusob pada Sabtu pagi. Orang nomor 1 di Korem 01 Tulilawangsa itu berharap kepada penyelenggara konser, artis dan panitia yang terlibat bisa memahami keputusan tersebut. Danrem Ali Imran juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat pencipta musik yang telah menunggu pagelaran konser tersebut. Danrem menegaskan keputusan itu diambil lantaran kota Losmawai Aceh masih dalam situasi duka. Danrem merubah konser musik dengan tahlilan. Dia pun mengajak prajuritnya bersama elemen masyarakat untuk mendoakan almarhum ulama besar Aceh Tusob. Sementara itu penyanyi ternama, Bondan Prakoso mengaku, meski batal tidak jadi konser, dia bersama timnya sangat menghargai, menghormati, dan tunduk pada peraturan yang ada di Aceh. Bondan yang ikut dalam doa dan tahlilan bersama itu, mengaku kagum Aceh dengan suasana islami yang sangat menghormati. Dia pun dengan rendah hati turut berduka cita mendoakan untuk keluarga almarhum yang ditinggalkan, diberikan ketabahan dan sabar. Bondan Prakoso juga memuji bangga dengan Aceh dan menyukai kuliner di Aceh. Dia berharap bisa berjumpa lagi di kesempatan. Saya atas nama pribadi dan goreng serta panitia, acara makmum mohon maaf kepada seluruh warga Kota Rosmawai yang seharusnya malam ini ada hiburan untuk Wadang Kota Rosmawai, saya batalkan, saya ganti dengan acara tahlil dan samadhiah untuk almarhum. Berduka cita sedalam-dalamnya atas kemeninggalannya tokoh Aceh, ulama karismatik, ulama besar ya, ulama kita semua, almarhum, Tengku Haji Muhammad Yusuf. Saya selagi kemenangan korem 011 Lawangsa, awalnya acara makmum ini ada proses musik, di malam hari ya setelah pameran mobil dan traksi motor. Kebetulan saat yang bersamaan, tadi pagi kita dapat berita duka, ulama besar kita tusuk meninggal dunia, lalu saya koalisi dengan EO, saya minta acara dibatalkan, karena kita menghargai guru kita, ayah kita tusuk meninggal dunia, dan Karifano Kali Aceh. Kebetulan dari EO bersedia, maka saya perintakan dibatalkan, ternyata EO berkoalisi dengan artis Mas Bodan Prakoso, yang malam ini menghibur, beliau bersedia sekaligus ikut tahlilan. Ini suatu rahmat bagi kita, beliau masih mau bersedia membatalkan acara, harusnya beliau bernyanyi, tapi mau mengikuti tahlil di Untuk Ayat Tersop. Amin. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mana? Ya Aceh, asalnya? Saya ikut berbualan sukawa, yang berdalam-dalamnya, atas meninggalnya Bapak Tengku, Haji Muhammad Yusuf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, menempatkan beliau disugah ke daus, dan juga keluarga yang dialkan, diberi ketabahan dan keikhlasan. Semoga bisa keelok semawe lagi. Betah ya? Sudah makan mie Aceh? Wih, sudah dong. Nanti ke kebun saya ya? Oh, boleh. Oke, ada lagi ya?